jadi seperti prinsip kerja isi ini yang pernah saya jelaskan dalam video-video saya yang terdahulu ini RT8223 itu protectionnya pada ini ya laptop Toshiba M840 kerusakannya sama sekali power penunjukan chargernya atau power charge lampunya tidak nyala ampere 0,01 di suite pun tidak nyala ya tetapi kadang-kadang kata usernya kalau sudah disini lampunya nyala saat dicolokin charger berarti normal dihidupin seharian pun tetap normal hidup cuma kalau dia mati lampunya mati seperti ini maka mati total seperti yang saya tunjukkan tadi dan akhir-akhir ini katanya keseringan mati totalnya bagaimana cara perbaikannya atau langkah-langkah servisnya ikuti terus video ini bagi yang belum paham cara membongkarnya nanti saya sertakan linknya pada deskripsi linknya pada deskripsi oke lanjut sudah terbongkar seperti ini ukur powernya dulu ini ya kapasitor powernya sama sekali tidak muncul terbongkar terbongkar dari Sampai jumpa lagi. 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 ini diukur dulu 4,17 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3,5,5,5,8,000m . 43536 bisa yuk diganti di test lampu nyala coba pasang prosesor kita tes lagi ya nyala di switch nyala kipas nyala ampere 1,383940 artinya normal coba di tes di layar ini ya kapasitor ini 220 ini memang agak selek biasanya 220 yang warna begini warna itu ganti dengan 330 warna putih seperti ini atau warna kuning warna kuning itu bagus yang seperti ini yang seperti ini ini bagus juga tapi saya tidak punya yang sepasang disini punya satu saja 3376k kalau tidak ada yang kuning yang putih oke selanjutnya saya rakit dulu saya tes karena dibilang kadang-kadang mau yang pertama saya tes dulu tes agak lama selamat menikmati 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 saya diamkan dulu seharian besok dites lagi di tes berulang kali apakah mau hidup normal oke selamat menikmati